Intro Ya saudara, kembali lagi dalam Beja Inspiratif Kampas TV Bersama saya Sini Tania dan juga narasumber KC kita hari ini Radin Adipati Surya, Bupati Waikana Bang Adipati, kita berbicara tadi banyak banget fokus dari pembangunan Anda Yang pertama adalah infrastruktur menjadi fokus kita Tapi tidak terlepas bahwa Waikana memiliki potensi yang begitu besar Mungkin salah satunya adalah dari bidang pariwisata Yang kita dengar banyak banget sekarang sudah mulai tershow up Mungkin ada upaya dari Anda untuk bisa memperbaiki fasilitas dari pariwisata kita? Ya, jadi Waikana itu banyak pariwisata Tapi memang selama ini belum tergali Kita coba menggali itu Karena saya pikir pariwisata maju itu pemberdayaan masyarakatnya hidup pasti Karena di sekitar itu ekonominya bisa bergerak Mungkin UNKMnya juga bergerak dan yang lain dan sebagainya Nah saya konsentrasi ke situ Makanya tahun kemarin, tahun ini kita membangun infrastruktur Ada 100, sorry ada 9 miliar saya bangun infrastruktur Di jalan menuju, ada Putri Malu namanya Juku Batu, kampung Juku Batu, Kecamatan Banjik namanya Putri Malu Pokoknya sudah oke lah, sudah keren lah Pokoknya itu ayat tujun, saya pikir mbak juga kalau tidak kesana Kayaknya rugi dia harus datang kesana Dan sekarang saya sedikit perbaiki infrastruktur Insya Allah selesai, sudah selesai Jalan menuju Minimal sampai dengan kampungnya sudah selesai Hanya sedikit beberapa lagi daerah Ayat tujun Putri Malu kita punya, ayat tujunnya luar biasa bagusnya Kedua, saya punya Kampung Wisata Gedung Batu mereka Kampung Wisata ini cukup tua Ada rumah yang sudah usianya 400an tahun Kampung Wisata? Kampung Wisata, kita namakan Kampung Wisata Gedung Batu Dan ini kampung memang kampung tua Masih asri, belum terkontaminasi dengan bangunan-bangunan yang lain Ini coba kita kembangkan sekarang Jadi nanti, ini tanggal 20, tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Kita ada bambu rafting namanya Bambu rafting Bambu rafting, tingkatnya tingkat nasional kita coba Jadi kalau selamanya orang perahu semua, kita coba pakai bambu Nanti juga akan ada di Gedung Batin juga Nah ini kita kembangkan terus Kemudian saya menggalakkan komunitas wisata di sana Untuk bisa membantu mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Waekanan Tapi memang membangun pariwisata itu tidak mudah Butuh waktu Tidak seperti kita bangun jalan Kalau kita bangun jalan, hari ini kita bangun sudah terlihat Tapi kalau membangun pariwisata ini kan butuh waktu Ada promosi yang cukup harus terus kencang kita lakukan Kemudian pemberi sehingga masyarakat tahu Masyarakat Waekanan maupun masyarakat induan Waekanan Supaya mau berwisata ke tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Waekanan Oke luar biasa sekali berbicara mengenai pariwisata Dan juga melihat bahwa Waekanan ini kan cukup luas Ada banyak suku di dalam ya Tidak hanya si Waekanan begitu kan Terus kemudian Anda bersama dengan tim Kemudian juga menerjunkan langsung ke masyarakat Kemudian Anda pernah merasakan atau melihat langsung kondisi masyarakat Atau apa yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat Saya tiap waktu itu turun Jadi apakah itu pengajian Apakah itu memang waktu Saya selalu karena saya tadi saya sampaikan bahwa saya ingin dekat sama masyarakat Bahkan kalau di Waekanan Masyarakat gak perlu susah Mbak coba aja nanti Kalau mau beraudisi dengan Bupati Waekanan itu gampang gak sih Sangat mudah begitu? Sangat mudah Pernyata tidak dipersulit ya? Oh enggak Jadi saya bahkan orang bisa berkomunikasi dengan saya Itu gak hanya Langsung ketemu dengan saya Saya pengguna media sosial Saya pakai Facebook, saya pakai Instagram, saya pakai Twitter, saya pakai PED semua Dan kadang-kadang masyarakat mengadu kepada saya lewat media sosial Mereka foto jalan jelek kemudian mereka share ke saya kemudian mereka sampaikan Pak Bupati tolong bangun jalanin Dan kita sudah tahu itu Jadi memang jangkauan Pak Bupati kecamatan itu cukup luas Ada 221 kampung, ada 6 kelurahan Dan ada 227 kampung dan kelurahan Ini memang butuh waktu untuk melihatnya secara sekaligus Tapi paling tidak itu untuk mengaman Untuk melihat masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan saya Gak masih harus bertemu dengan saya Dan disitu kita bisa tahu bahwa yang diharapkan masyarakat itu banyak Ada infrastruktur, ada keamanan Mereka butuh aman tentunya Mereka butuh bagaimana ekonomi mereka meningkat Mereka butuh puskesmas yang cukup baik Kesehatan cukup baik Saya selain bangun rumah sakit tadi kesehatan Saya coba bangun Sekarang saya mencoba mengakreditasi 19 puskesmas yang ada Sudah teragreditasi ada 2 Tahun kemarin, tahun ini mencoba mengakreditasi 2 Dengan teragreditasinya puskesmas ini mudah-mudahan pelayanan buat masyarakat cukup baik Karena jarak tempuhnya cukup jauh Jadi orang yang akan berobat di rumah sakit mungkin agak jauh Tapi puskesmas juga cukup baik Keamanan kita coba si skambling Mereka butuh keamanan tadi kita jawab dengan Kita menggalakkan si skambling ronda malam sekarang Malam ini ronda ini kadang-kadang kan sudah sedikit lupa Tapi sekarang kita coba galakkan juga Bagaimana menjaga kebersihan kita galakkan juga Bapak Tongoroy Hampir mungkin terlupakan Baik Melihat Anda baru beberapa tahun ini jabat Kemudian sempat menjadi ketua DPRD Kemudian sekarang juga berupaya untuk melanjutkan menjadi bupati Kemudian kita tidak menapek bahwa sebelumnya sempat Waikanan dipegang oleh salah satu bupatinya Waikanan begitu Terus kemudian apa yang membedakan kepemimpinan anda dengan sebelumnya Dan kemudian perubahan apa yang signifikan yang tentunya dirasakan oleh masyarakat Jadi itu senior-senior saya semua Beliau itu adalah senior-senior saya Ada Pak Taman Nuri Bupati pertama Baru tiga bupati dua kanan Sejak Menteri tahun 1999 Ada Pak Taman Nuri, Pak Taman Nuri sudah dua periode Beliau cukup baik menurut saya dalam menata birokrasi Birokrasi beliau cukup baik dan saya belajar dengan beliau Banyak hal yang bisa saya ambil dari beliau Jadi pemimpinan saya Apalagi seperti saya seumur jagung Dalam sisi usia saya masih paling muda Sisi perdidikan mungkin saya juga tidak sehebat mereka Kemudian pengalaman tentu lebih jauh Pengalaman mereka ada, kedua adalah Pak Bustami Pak Bustami cukup baik Kedekatan dia dengan masyarakat Dan pembangunan yang dia lakukan juga sudah dirasakan Dua mantan bupati ini saya pikir sudah melakukan yang terbaik Buat kebuatan waikanan Kalau ditanya apa bedanya sudah benar tentu beda Cara berpikir, cara membangun waikanannya mungkin melihat dari sisi sebelah mana Saya melihat dari sisi infrastruktur Jadi saya konsep infrastruktur Jadi saya mencoba membaik infrastruktur itu dengan maksimal Anda bayangkan tadi saya sampaikan dari 2046% Saya fokus disitu Jadi kalau melihat beda, oh sekarang jalan sudah lumayan agak bagus Walaupun semuanya bagus Itu bedanya dulu dengan sekarang Kemudian itu tadi Kalau dulu mungkin, zaman dulu mungkin belum menggunakan media sosial Sekarang saya pakai media sosial Sekarang sudah sangat dimudahkan sekali Sangat luar biasa Saya bisa bantu anak yang tulang punggungnya bengkok Ya ke tulang punggungnya bengkok sekali Anak itu sekarang masuk SMA, kelas 1 SMA Bengkok sekali Jadi terlihat sekali bengkok, hanya di lewat Facebook Mereka kirim ke saya, saya perintahkan kepala pusgas Saya perintahkan camat urus Sekarang misalnya akan operasi di rumah sakit di Jakarta Dan hebatnya lagi itu jadi bahan penelitian oleh dokter dari Jerman Dan dari, saya lupa Inggris atau Jerman yang akan meneliti Wah itu langka sekali, tulang bisa bengkok betul Nah ini bagian, karena media sosial tadi Kalau tidak, saya tidak tahu ada masyarakat saya seperti ini Nah ini mungkin beda-bedanya Tapi niatnya pasti yakin sama Niat Pak Tamanuri, niat Pak Busani, niat saya juga sama Bagaimana membangun wakanan ini bisa lebih baik Luar biasa sekali, kita akan segera kembali Pak Masih akan berbincang bersama Bupati KC ini Tetap ada bincang inspiratif, Kompas TV Terima kasih